Kita mulai dari anonya saja, bahwa pada tahun 2015 Kemhan melakukan kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang mendapat limpahan tugas atau kelimpahan wewenang pelaksanaan proyek pengadaan dari Kemin-Kominfo. Kemudian berdasar itu, Kementerian Pertahanan itu melakukan kontrak-kontrak untuk pengadaan itu, yaitu kontrak dengan PT. Asarti, yang dengan Navayo, Ditente, Hogan, Lovell, dan Telesat. Nah, di situ kesalahan sudah dimulai ketika membuat kontrak itu karena belum ada anggarannya dan belum ada programnya. Itu 2015, Pro? 2015, belum ada langsung membuat kontrak. Harusnya begitu ada pelimpahan itu, ya masukkan dulu ke APBN anggarannya berapa dan sebagainya. Bahkan sebenarnya, sebenarnya kalau mau prosedural Kemhan tidak boleh melakukan pengadaan itu karena itu menjadi dua wenang, menjadi kemenfo. Tetapi yang terjadi, tiba-tiba kemenfo mengeluarkan itu, surat pelimpahan itu, surat pengugasan. Dan tiba-tiba langsung membuat kontrak. Nah, di sinilah, di kontrak-kontrak itu lalu kemudian terjadi tidak mampu bayar lah, tidak bisa bayar. Kenapa? Pertama, anggarannya tidak ada. Yang kedua, kenapa anggaran tidak ada? Kenapa anggaran tidak ada? Karena memang Menteri Keuangan setuju itu anggarannya akan tidak ada. Sementara pada saat yang bersamaan, Kemenhan itu melakukan penerimaan atas barang kontrak. Oh, sudah menerima. Payo. Dari Payo dengan nilai kira-kira pada waktu itu 16 juta nilai barangnya itu. Nah, iya, 16 juta nih. Diingat, titiknya di 16 juta. Nah, kontrak dengan Asanti, kontrak dengan Avanti, Mas Antinya Anang, Avanti. Kontrak dengan Avanti itu sewanya enggak bayar, sehingga digugat ke arbitrase di London. Lalu kita diwajibkan bayar. Diwajibkan bayar 515 miliar. Rupiahnya. Sudah rugi nih negara, dengan kontrak yang tidak benar itu. Tidak, karena tidak ada anggarannya tiba-tiba kontrak. Lalu, barang yang kontrak 16 juta itu dikirim ke sini. 16 juta USD, 16 juta USD itu dikirim dan dinyatakan diterima. Padahal barangnya enggak ada. Barangnya enggak ada, enggak diperiksa dulu kelayakannya. Nah, kemudian barang-barang enggak karuan yang ditumpul di situ. Terus, Navayo menggugat juga ke Singapur. Arbitrase Singapur. Kita kalah. Dikalah kan, kita diwajibkan membayar. Karena sidangnya agak lama, kan terus selalu ada bunganya. Sampai akhirnya, keputusan terakhir bulan Mei kemarin, kita harus membayar 21 juta USD. Kira-kira 4 miliar kalau rupiah. Nah, di sini kita enggak menerima apa-apa. Kontraknya itu tidak asah. Kita ditagi terus. Nah, oleh sebab itu, kita kemudian melakukan audit. Karena ketika mau dipesat, dulu kan Menhan, ini yang dulu. Nyatakan udah, kita selesai yang baik-baik ini. Ya, ya, betul. Penyelesaian baik-baik itu, kita rapat berkali-kali selalu enggak berhasil menemukan solusi. Enggak berhasil menemukan penjelasan. Bahkan ada sebuah PT namanya DNK ya. Itu juga selalu menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini. Enggak pernah setiap akan sidang berjanji menyelesaikan. Tidak bisa juga. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Anak. 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 Anak.